Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Apa yang harus saya lakukan? Jawab Suzeng berkata dengan sedikit gentar, dia benar-benar ketakutan sekarang Untuk rencana saat ini, kita hanya dapat meningkatkan kekuatan Setelah meneroboh serana penguasa dari sage surgawi yang terlambat, saya akan menemukan kesempatan lain untuk membunuhnya Saya tidak percaya pada ujian percobaan 3 bulan di surga Saya tidak akan menemukan kesempatan Ucap Dao Zhengzi tersenyum dingin Lalu Qin Chen akan menemukan Putra Senzhao Putra Senzhao adalah reinkarnasi dari pemimpin ke-78 Dewa Senzhao Dan dia telah memperoleh cermin guru suci Meskipun Qin Chen kuat, dia mungkin tidak yakin menang dalam menghadapi Senzhao Zhengzi Kalau tidak, dia pasti sudah menghancurkan cermin Senzhao Jing sebelumnya Saya pikir omongannya yang besar Ketika mereka bertarung, kita diam-diam mengambil kesempatan dan memberinya pukulan ganas untuk membunuhnya dan mengambil semua peluang darinya Ucap Dao Zhengzi menunjukkan kegembiraan di wajahnya Dia melanjutkan, pikirkan tentang itu, berapa banyak harta yang akan dimiliki Qin Chen di tubuhnya Berapa banyak kekuatan magis Teknik pembunuh yang digunakan sebelumnya kemungkinan besar adalah aturan waktu Selama aturan ini dikendalikan oleh kita, siapa lagi yang akan menjadi lawan kita di surga di masa depan Su Zheng juga sangat bersemangat mendengar itu Kemudian Dao Zhengzi dengan keras memperingatkan Sun Wu Jin Sun Wu Jin hanya menundukkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa Dan di kedalaman gunung suci kuno ini, setelah memurnikan Raja Zhengzi dan Tong Hu Qin Chen sudah merasakan jejak belenggu, dan mulai bergegas ke kemacetan sage surgawi jangka menengah Di tubuhnya, kekuatan mengerikan melonjak, kali ini, dapat dikatakan bahwa dia telah menghasilkan banyak keuntungan Dan keuntungan ini terlalu besar Dalam keadaan kesurupan, tubuhnya bergetar hebat Dan sel-sel fisik yang tak terhitung jumlahnya terintegrasi dengan hukum langit dan bumi Setelah semua venasein kuno diserap oleh Qin Chen Kekuatan di tubuhnya akhirnya benar-benar berubah Dia tiba-tiba berdiri dan membuka matanya Dan segera, dua pelangi yang mempesona meledak Membuat seluruh gunung primordial bergetar Semua murid Guanghan Mansion yang menjaga di luar terkejut Dan mereka semua tampak ngeri Kemudian mereka melihat sosok seperti dewa tergantung di udara Itu adalah Qin Chen Saudara Qin, dia akhirnya membuat terobosan Bisik Wei Siking dan Zhou Wusheng keduanya menoleh dengan kaget Banyak orang suci dari Guanghan Mansion menunjukkan ekspresi bodoh Dan Murong Bingyun juga gemetar, terkejut dan tertarik dengan sosok Qin Chen Sungguh sosok yang mendominasi Selamat kepada saudara Qin atas pencapaiannya yang luar biasa dan tak terkalahkan Ucap semua orang terbang dan menatap Qin Chen dengan penuh semangat Oke? Oke? Semuanya? Anda memiliki jasa karena telah melindungi saya Ayo, kita akan pergi ke kedalaman reruntuhan ini sekarang Untuk menemukan kesempatan membunuh putra dewa dan berjuang untuk warisan guru suci Ucap Qin Chen tersenyum tipis dan tiba-tiba melambaikan tangannya Dan pola samar muncul di kehampaan Samar-samar, dia bisa melihat bahwa cermin kuno tergantung di udara Di bawah cermin kuno, Gatso Sengzi sedang duduk bersila Dan ada banyak putra suci dewa Zhao Jiao, Suoyang Manxian, dan Renwang Manxian Mereka semua melafalkan semacam mantra Dan percaya bahwa itu akan menambah kekuatan bagi putra dewa Zhao Sengzi dan Seng Zhao Jing Setelah Qin Chen menerobos, persepsinya bahkan lebih melawan langit Dan berdasarkan aura magis yang dirasakan sebelumnya, dia menemukan petunjuk tentang lawan sekaligus Tempat itu sebenarnya berada di area yang sama dengan harta karun yang aku tahu Ucap Zhao Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihatnya Oh, Qin Chen mengedipkan matanya dan tertawa Sepertinya tempat itu seharusnya menjadi tanah harta karun kuno Jika ini masalahnya, itu akan menghemat waktu Ucap Qin Chen tertawa Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita mulai dengan cepat Zhao Wuxiang juga berteriak bersemangat Tunggu sebentar Kata Qin Chen tiba-tiba Saudara Qin, apakah ada hal lain? Tanya Wei Siking dan Zhao Wuxiang keduanya berkata Setelah begitu banyak hal, kita semua telah bekerja sama dan bersatu Tetapi masih ada beberapa kambing hitam di antara kita Agar kita benar-benar bersatu, maka kambing hitam ini harus ditemukan Ucap Qin Chen menyipitkan matanya Ekspresi semua orang berubah Siapa yang dimaksud Qin Chen? Siapa kambing hitam itu? Gumam banyak putra suci Pada akhirnya, tatapan Qin Chen jatuh pada Dao Zhengzi Yang menyebabkan jantung Dao Zhengzi tiba-tiba berkontraksi Dan mereka merasa tidak bisa bernapas Ketika Zhao Wuxiang dan yang lainnya melihat ke atas Ekspresi mereka berubah Karena orang-orang ini semua adalah murid Tianzhuo Sementara murid lain dari Guanghan Mansion semuanya menghela nafas lega Qin Chen, apa yang kamu bicarakan? Ucap Dao Zhengzi segera melompat dengan liar Matanya berkedip panik Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh Saudara Qin, apakah kami membuat kesalahan? Saudara Qin, memang ada beberapa kesalahpahaman antara Anda dan saya sebelumnya Tetapi setelah mengalami begitu banyak hal bersama Saya sangat mengagumi Anda Saudara Qin, jika kami tidak memiliki saudara Qin Kami pasti sudah lama jatuh Sekarang, saya sangat terkesan dengan Anda Dan saya bersedia mengikuti saudara Qin dan membela Anda Ucap Dao Zhengzi dan Xu Zheng juga buru-buru berteriak Mereka berdua sangat khawatir dan menunjukkan kesetiaan mereka Pada saat yang sama, mereka dengan cemas berkata kepada Zhou Zheng, saudara Zhou, Anda adalah senior kami Anda juga menyaksikan kami tumbuh dewasa Apakah kamu tidak percaya pada kami? Ucap Dao Zhengzi merengek Saudara Qin, Dao Zhengzi dan yang lainnya memang memiliki konflik denganmu Tetapi itu semua hanyalah masalah kecil Sekarang di sepanjang jalan, saya pikir mereka berdua juga tahu aturan Karena mereka bersedia berubah pikiran, maukah Anda memberi mereka kesempatan? Ucap Zhou Wu-seng meminta saran Qin Chen tersenyum dingin, menatap Sun Wu-jin Dan berkata dengan ringan Kamu, apakah kamu dipanggil Sun Wu-jin? Ben Sao akan memberimu kesempatan dan melihat apakah kamu bisa berubah Kata Qin Chen Mata Sun Wu-jin berkilat Dan dia segera maju selangkah dan berkata Saudara Qin, saya akan mengungkapkannya sekarang Dao Zhengzi dan Su Zheng selalu ingin mengatur strategi untuk mencelakai Anda Mereka berencana menculik Murong Bing Yun Dan mereka juga bersiap untuk berkolusi dengan kekuatan lain dan menjadikan Anda target Ucap Sun Wu-jin menggertakkan giginya Sun Wu-jin, jangan omong kosong Sun Wu-jin, apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Dao Zhengzi dan Su Zheng berubah dan mereka meraum Saudara Zhou, Anda juga telah mendengar Bagaimana kita bisa tetap membiarkan domba hitam seperti itu di dalam tim Ucap Qin Chen berkata dengan dingin Kakak senior Qin, saya punya bukti Pada awalnya, kedua orang ini diam-diam merayuku Saya mencatat kata-kata dan perbuatan mereka dan memberikannya kepada kakak senior Qin sebagai bukti Ucap Sun Wu-jin, ekspresi Dao Zhengzi dan Su Zheng tiba-tiba berubah Membuatnya sangat sulit untuk dilihat Itu tidak dibutuhkan Jawab Qin Chen melambaikan tangannya dan mencibir Saya tidak perlu bukti Dao Zhengzi, Su Zheng, kalian berdua ingin membunuhku Lalu matilah duluan Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen menggelegar Dan tangannya yang besar langsung terulur Seperti langit yang indah, menyapu dunia sekaligus Dao Zhengzi meraum, wajahnya marah Dan jembatan Nae He ditampilkan untuk pertama kalinya Untuk menghindari serangan Qin Chen Sedangkan Su Zheng mencoba melarikan diri dari sini Ketika mereka berdua bergerak, itu adalah langkah putus asa Dan tak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk melawan Qin Chen Kalian mau pergi, apakah bisa begitu mudah? Tiba-tiba, Qin Chen meraum Dan benar-benar membekukan kekosongan di sekitar keduanya Semua orang yang hadir merasa seperti terjebak dalam lumpur Kemudian semua orang melihat bahwa di bawah tangan besar Qin Chen Dia tiba-tiba menangkap jembatan Nae He di tangannya Dan dengan jentikan jarinya, Su Zheng terbanting terbang keluar dari kehampaan Darahnya menyembur liar dan menodai langit Adegan mengerikan ini membuat semua orang ketakutan Setelah terobosan, Qin Chen benar-benar sekuat monster Qin Chen, kami adalah murid Tianzhuo sama sepertimu Anda bahkan ingin membunuh murid dari sekte yang sama Tianzhuo tidak akan membiarkanmu pergi Ucap Dao Zhengzi dan Su Zheng meraum Saudara Qin, mohon berbelas kasih Pada saat ini, Zhou Wusheng juga buru-buru berteriak Qin Chen, kedua orang ini benar Jika Anda membunuh keduanya secara langsung Itu tidak baik untuk Anda Setidaknya itu akan berdampak Menurut pendapat saya, lebih baik menyimpannya terlebih dahulu Dan kemudian memikirkan cara untuk membunuh keduanya secara diam-diam Dan membiarkan mereka mati Dengan cara ini, selama tidak ada bukti Tidak akan ada yang tahu Nada Zhou Wusheng tulus Ini karena Qin Chen sedang mempertimbangkan Karena takut kemarahan Qin Chen akan menyebabkan ketidakpuasan Tian Gong Haha, Saudara Zhou, saya menghargai kebaikan Anda Tetapi Ben Sao tidak sabar Qin Chen tersenyum dingin tanpa rasa takut Saudara Qin, biarkan aku melakukannya Kulit Zhou Wusheng berubah, dan sosoknya bergetar Dia datang ke Qin Chen, dan dia dengan arogan menembak Dan tiba-tiba, Aura Wusheng memenuhinya Dan dia ingin membunuh Dao Zhengzi dan Su Zheng Dengan cara ini, Qin Chen tidak akan mendapat masalah Dia adalah senior Tianjiao Jadi dia lebih berkewajiban mendisiplinkan para junior Namun, sebelum dia sempat bergerak Aura menakutkan turun Saudara Zhou, saya tidak membutuhkan orang lain untuk membela saya Ucap Qin Chen Dengan satu serangan Qin Chen Dao Zhengzi dan Su Zheng mendengus Darah beterbangan kemana-mana Dan mereka langsung pecah berkeping-keping Ketika semua orang melihat adegan ini Hati mereka dingin dan terkejut Dua putra Suci Tianmong Nomor kedua setelah Zhou Wusheng Langsung dibunuh oleh Qin Chen di tempat Itu terlalu tirani Setelah membunuh dua orang ini Qin Chen mendengus dingin Tiba-tiba, hukum suci surgawi yang mengerikan semuanya diserap oleh Qin Chen ke dalam cakram Giyok keberuntungan alam semesta Kemudian, Qin Chen menatap orang lain lagi Dan pelangi ilahi muncul di matanya Saat berikutnya, tangannya yang besar keluar lagi Di telapak tangan Qin Chen Aura menakutkan Mekar Dan lebih dari selusin putra suci dan putri suci yang hadir segera dikunci Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Saudara Qin, maafkan aku Saudara Qin, kami tidak punya rencana untuk menargetkan Anda Ucap putra dan putri suci ini semua berteriak ngeri Dan berjuang mati-matian Huff, kalian semua, ketika Guanghan Mansion menghadapi Suiyang Mansion Kalian mundur dengan sepenuh hati Dan bahkan memiliki niat untuk menyerah dan berlindung pada putra suci darah dan menghianati kita Jangan pikir aku tidak tahu Semua yang ada di sini, muncul di benak Bensau Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak bisa lepas dari pengamatan Bensau Orang-orang seperti kalian tidak layak terus mengikuti kami Suara mencibir Qin Chen bergema di dunia Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe